Pemirsa perihatin dengan musim panen tembakau harga anjelok. Selain kualitas tembakau berkurang dibanding tahun lalu, juga beberapa perusahaan rokok tidak membeli tembakau dari petani, sehingga mengakibatkan harga tembakau anjelok. Seperti inilah suasana di salah satu rumah petani tembakau yang tengah beraktivitas pengolah dari daun menjadi tembakau. Akibat cuaca yang kurang baik mempengaruhi kualitas tembakau, petani juga keluhkan harga tembakau yang tidak sebanding dengan biaya dan perawatan. Menurut salah satu petani tembakau Desa Sendangkulon, Solikul Hadi, mengatakan bahwa untuk kualitas tembakau tahun ini diakui menurun dibanding tahun lalu, sehingga harga tembakau juga turun. Pada tahun lalu harga tembakau mencapai Rp50.000, sedangkan saat ini harga tembakau paling bagus di harga Rp30.000. Petani saat ini merugis selain hasilnya menurun, juga kualitas menurun. Dalam satu peta bisa menghasilkan tembakau satu ton tahun lalu, namun saat ini satu peta keluar tujuh kuintal sudah bagus. Solikul berharap pemerintah bisa membantu petani tembakau yang sedang terpuruk, sebab tahun ini dari tiga pabrik rokok yang besar di Jawa Tengah hanya satu yang mau membeli tembakau dari petani. Masa ini ya harga tembakau itu kalau di kampung ya Pak, di desa-desa itu ya Rp25.000 sampai Rp28.000. Bahkan ada yang Rp22.000, Pak itu. Jauh Pak? Kalau tahun lalu berapa Pak? Ya sampai Rp34.000 di kampung, mungkin itu ya Pak, karena pabrik itu tidak membutuhkan. Pak dengan harga segitu itu petani rugi atau istilahnya hanya pas-pasan Pak? Wah ya rugi banyak Pak, tidak stabil itu. Bahkan Satgas Temm Dereguler ke-109 Kodim 0715 Kendal membantu masyarakat ikut menjemur tembakau sebagai bentuk kepadulian pada masyarakat yang sedang mengalami keterpurukan harga tembakau. Saya kira sama, bukan hanya tani tembakau, tani bawang, tani fadi, sama. Karena pada saat melimpah hasilnya, harganya pasti murah. Tapi jangan jadi beban jadi petani, tetap semangat. Karena itulah sawah, ladang kita yang harus kita syukuri. Kalau hari ini kita baik, panennya melimpah, harganya tinggi, ya Alhamdulillah. Kalau nanti saat berkurang, ya harus kita syukuri juga. Karena kita masih bisa bercotok tanam, bisa bertani, dan bisa menghasilkan produksi tembakau. Sukamto berharap sekalipun harga tembakau terpuruk, petani tetap bersemangat. Mungkin setelah tanaman tembakau itu habis, bisa diganti dengan tanaman lain sehingga harganya lebih bagus lagi. Dari Kendal, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.